Melalui 19 November sampai 9 Desember, pada hari Minggu sampai Jumat pukul 18.00 sampai 20.00 waktu Indonesia Barat. Dan setiap hari Sabtu pada pukul 8.00 sampai 12.00 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk pemirsa yang rindu memiliki buku-buku rohani, dapat menghubungi nomor call center Hope Channel Indonesia yang tertera di layar kaca Anda gratis tidak ada biaya apapun. Dan jika pemirsa ingin didoakan, bisa menghubungi juga nomor call center kami. Karena sahabat doa Hope Channel Indonesia selalu siap mendoakan pemirsa sekalian. Sampai bertemu pada esok hari, akhir kata saya Frida Panjaitan, beserta seluruh partisipan dan kru yang melayani, pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap terus saksikan Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Terima kasih telah menonton! Salam sejahtera bagi kita semua dan pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Kiranya semua dalam keadaan sehat dan bahagia di dalam lindungan Tuhan. Hari ini adalah hari keempat dari lanjutan seri pelajaran menemukan kebenaran sejati sebagai penuntun kepada hidup damai dan bahagia. Sebelum kita belajar, mari kita terlebih dahulu berdoa. Allah Bapak kami yang ada di dalam kerian surga, terpujilah namamu ya Tuhan. Saat ini kami rindu untuk mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biarlah kiranya Bapak, Engkau menuntun kami untuk mengenalkan kebenaran Tuhan. Biarlah Engkau isi hati dan pikiran kami ya Bapak. Bapak, biarlah kiranya Engkau juga memberkati hamba yang akan menyampaikan pelajaran pada malam hari ini. Biarlah Engkau urapi hamba, lidah hamba agar berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, berkati kami selalu ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul seri pelajaran kita saat ini yaitu Satu Rencana Bagi Kehidupan Anda. Alangkah sangat istimewanya kalimat dalam judul ini. Karena ada sosok yang berperan membuat rencana dalam kehidupan kita. Siapakah dia? Dia adalah Yesus. Mungkin nama ini tidak asing lagi bagi kita. Terutama di kalangan kita umat Kristiani. Tapi, siapakah Yesus ini? Mengapa dia merancang satu rencana untuk kehidupan Anda, Anda dan saya? Dan rencana seperti apakah itu? Yesus sudah ada sejak masa kekekalan. Mari kita baca di dalam Yohanes 1, ayat 1 sampai 4. Berbunyi pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Saudara-saudara yang terkasih, bila kita baca dalam Alkitab Yohanes 1, ayat 1 sampai 4 ini dikatakan. Bahwa pada mulanya adalah firman. Firman di sini adalah perwujudan perkenalan yang berarti bahwa firman ini adalah Yesus. Mengenalkan kepada kita semua bahwa firman ini adalah Yesus. Dan Yesus atau firman ini selalu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu atau Yesus itu adalah Allah. Dan kita sebagai manusia, kita juga memiliki terang yang berasal dari firman itu. Sebab di dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Dan segala sesuatu pun dijadikan oleh dia. Dan tanpa Yesus, tanpa firman itu, tidak ada satupun yang telah jadi. Tidak akan ada satupun yang tidak terjadi dari segala yang telah dijadikannya. Di dalam kejadian 1, ayat 1 sampai 3. Pada saat penciptaan akan, proses penciptaan akan alam semesta ini. Mari kita baca dalam kejadian 1, ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirman Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Dari ayat dalam pasal kejadian 1 ini, ada tiga oknum kealahan dalam kitab kejadian tersebut. Yang pertama adalah, ada Allah yang kita kenal dengan Allah Bapak. Ada Allah yang kita kenal, roh Allah yang kita kenal dengan Allah Rokudus. Dan ada Allah Firman yang kita kenal dengan Yesus Kristus. Di dalam penjelasan pasal tersebut dengan jelas menyatakan, bahwa ada di proses penciptaan alam semesta dan bumi selama 6 hari itu, di mana ada hari pertama, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Ada terang. Di hari kedua ada cakrawala. Di hari ketiga Tuhan menciptakan daratan dan lautan. Segala jenis tumbuh-tumbuhan. Di hari keempat Tuhan juga menciptakan benda-benda penerang. Di hari kelima diciptakan segala jenis makhluk hidup di dalam air, segala jenis burung yang bersayap. Dan di hari yang keenam Allah menciptakan manusia, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Segala jenis makhluk hidup di darat, ternak, binatang melata, dan binatang-binatang liar. Saudara-saudara yang terkasih, proses penciptaan ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah Firman berperan di dalam penciptaan. Dia adalah peran utama dalam penciptaan alam semesta kita. Yesus Allah Bapak adalah satu. Di dalam Yohanes 1 ayat 2 dikatakan, Ia atau Yesus pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi tidak ada waktu di mana Yesus tidak bersama dengan Allah Bapak maupun Allah Rokudus. Yesus juga ada sebelum Abraham. Kita mengenal Bapak Abraham, yaitu Bapak orang percaya. Dan kalau kita bicara mengenai Abraham, maka kita akan mengingat tiga agama besar yang ada di muka bumi ini, yang terlahir dari dirinya, yaitu ada agama Yahudi, Kristen, dan juga agama Muslim. Ketiga agama ini di dalam kitab suci-nya menjelaskan siapa Abraham. Namun Yohanes mencatat dalam Yohanes 8 ayat 5 ayat 8, Sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Jadi, Yesuslah yang menjadi Tuhan atas Abraham. Di dalam kejadian pasal 3 mencatat bahwa ada satu peristiwa malapetaka yang terjadi di Taman Eden, di mana manusia yang diciptakan oleh Allah itu sendiri telah jatuh ke dalam dosa. Mereka melanggar perintah Allah dan mereka memberontak terhadap Allah, sehingga mereka telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa telah memisahkan manusia dari penciptanya, sehingga mereka harus keluar dari Taman Eden, dan inilah yang membuat terpisahnya manusia dengan Allah secara tatapan langsung. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tadi kita sudah mengetahui siapa sosok yang membuat rencana itu di dalam hidup kita, yaitu Yesus. Sekarang, kita akan mengetahui rencana apa yang akan diberikan Yesus kepada kita, yaitu rencana misi penebusan, atau rencana misi keselamatan. Allah sangat mengasihi kita, saudara-saudara. Walaupun kita sudah jatuh ke dalam dosa, walaupun kita sudah memberontak kepada Allah, dan kita sudah melakukan banyak sekali kesalahan, tetapi Allah yang sangat mengasihi kita itu, ingin agar dia kembali memiliki hubungan dengan manusia, dan dia ingin agar kita kembali selamat, dan tidak mendapatkan upah dosa, yaitu maut. Makanya, Yesus ingin kita selamat, dan merencanakan misi untuk menebus kita dari dalam dosa. Misi ini hanya bisa dilakukan oleh Allah firman pencipta kita, yaitu Yesus. Makanya Allah firman itu telah menjadi manusia. Di dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya, sebagai anak tunggal Bapak, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Jadi firman itu atau Yesus itu telah menjadi manusia. Inilah rencana, satu rencana yang indah yang Tuhan berikan bagi kita, yaitu rencana misi penebusan atau penyelamatan atas kita manusia, akibat dosa yang sudah kita lakukan. Allah menjelma sebagai manusia. Untuk menjalankan misi penebusan itu, Allah firman harus menjelma sebagai manusia. Dia harus mengosongkan dirinya, dan juga harus hidup sebagai manusia yang tidak berdosa. Agar dapat menjalankan misi keselamatan itu, tentunya ini merupakan misi yang sangat berat. Setelah Allah firman itu menjelma menjadi manusia, maka dia adalah Yahweh atau Yehovah yang artinya yang ada sendiri. Sebab dia telah terpisah untuk sementara dengan Allah Bapak dan menjadi manusia. Dan dia juga lah perwujudan penantian Mesias atau Juru Selamat yang sudah lama dinantikan oleh umat manusia. Nabi Jeesaya menyebut Kristus Bapak yang kekal. Karena kelahiran Yesus Kristus di muka bumi ini sudah menjadi impian manusia, maka kitab-kitab para nabi perjanjian lama sudah meramalkan tentang proses kelahiran Yesus di muka bumi ini. Jadi, Nabi Jeesaya menyebut Kristus Bapak yang kekal. Di dalam Yesai 95 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapak yang kekal, Raja Damai. Yohanes Pembaptis, kita kenal Yohanes Pembaptis ini adalah murid Yesus yang suka berhutbah. Dia pernah menyampaikan dengan suara nyaring, menyampaikan kabar pertobatan, karena kerajaan Allah sudah dekat. Maka pada saat Yohanes bertemu dengan Yesus, pertama kali dia menyatakan di dalam Yohanes 1, 15-30, Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan, ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa Yesus telah ada sebelum Yohanes ada. Rasul Paulus juga mengatakan bahwa Yesus adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu. Yesus ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam dia, di dalam Kolose 1, ayat 17. Kitab Lukas pasal 1, ayat 35, dikatakan bahwa, Kuasa kemuliaan Allah membuat Yesus menjelma menjadi manusia. Karena misi penebusan manusia yang merupakan satu-satunya ciptaan Tuhan di alam semesta ini, yang diciptakan menurut gambar dan rupa arah dari dalam dosa, maka Bapak, Anak, dan Roh Kudus bekerja bersama-sama dalam pekerjaan penjelmaan Yesus menjadi manusia. Penjelmaan itu adalah peralihan Kristus menjadi manusia. Penjelmaan Kristus tidak membatalkan keilahiannya. Dan ketika Kristus lahir, malaikat mengumumkan kepada para gembala yang menunjuk bahwa dia sebagai juruselamat. Kita tahu bahwa para malaikat sorga pun turut berperan dalam kelahiran Yesus, di mana mereka menyambut akan kelahiran Yesus, di mana malaikat-malaikat juga bersukaria ketika Yesus lahir. Hari ini telah lahir bagimu juruselamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, di dalam Lukas 2, ayat 11. Dia adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Saudara-saudara yang terkasih dan orang-orang majus pun berperan juga. Mereka ingin melihat bayi Yesus, Raja Damai. Mereka membawa persembahan kepada Yesus. Mereka juga berperan di dalam kelahiran Yesus. Mereka datang melihat Yesus ke Bethlehem melalui tuntunan bintang di angkasa. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, perlu kita ketahui bahwa Yesus ini merupakan penggenapan nubuatan kitab perjanjian lama. Yesus berkata di dalam Lukas 22, ayat 44, dikatakan, Ia berkata kepada mereka, Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Torah Musa, dan kitab Nabi-Nabi, dan kitab Masmur. Ada beberapa penjelasan nubuatan di dalam Alkitab Perjanjian Lama tentang Tuhan Yesus. Mari kita lihat. Yang pertama adalah nubuatan tempat kelahirannya. Di dalam perjanjian lama telah dinubuatkan. Di dalam Mika 5.1 dikatakan, Tetapi engkau hai Bethlehem Ephrata, Hai yang terkecil di antara kaum-kaum Jehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak perubah kala, sejak dahulu kala. Dan di dalam perjanjian baru digenapi, di dalam Matis 2.1 dikatakan, Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Judea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang majus dari timur ke Jerusalem. Jadi nubuatan tempat kelahiran Yesus, sudah dicatatkan di dalam perjanjian lama, yaitu bahwa Yesus akan lahir di kota Bethlehem. Yang kedua adalah nubuatan kelahirannya dari seorang darah. Di dalam perjanjian lama dinubuatkan, di dalam Yesaya 7.14 dikatakan, Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda, mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dan di dalam perjanjian baru digenapi, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah roh kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara-saudara yang terkasih, nubuatan kelahirannya pun dari seorang darah, sudah dinubuatkan di dalam kitab perjanjian lama, bahwa kelahirannya dari seorang darah. Yang ketiga, nubuatan keturunannya dari suku Jehuda. Di dalam perjanjian lama dinubuatkan, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Jehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Dan di dalam perjanjian baru digenapi, dan engkau Bethlehem, tanah Jehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka, yang memerintah Jehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Jadi nubuatan keturunan dari suku Jehuda pun sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama, tetapi di dalam perjanjian baru digenapi, dan benar bahwa keturunan dari suku Jehuda, yaitu Bethlehem, tanah Jehuda, bahwa akan datang seseorang yang akan memerintah Jehuda, dan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umat Israel. Dan yang keempat adalah nubuatan penolakan terhadap Yesus. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Di dalam Yesaya 53, di dalam perjanjian lama sudah dinubuatkan bahwa Yesus akan ditolak, Yesus akan dihina oleh orang, dan dia akan penuh dengan kesengsaraan. Dan di dalam perjanjian baru digenapi, di dalam Yohanes 1, 11 dikatakan, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Dan yang kelima, nubuatan pengkhianatan terhadapnya, dan upah yang dibayar kepada pengkhianatan terhadap dia. Jadi, saudara-saudara yang terkasih, tentang pengkhianatan akan ada orang yang mengkhianati Yesus pun, sudah ada di dalam, sudah ada dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Mari kita baca dalam Zakaria 11, 12. Lalu aku berkata kepada mereka, jika itu kamu anggap baik, berikanlah upahku, dan jika tidak, biarkanlah. Maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. Dan di dalam perjanjian baru digenapi, di dalam Matius 26, ayat 14 sampai 15 dikatakan, kemudian pergilah seorang dari kedua belas murid itu yang bernama Judas Iskariot, kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu. Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Jadi saudara-saudara yang terkasih, nubuatan tentang pengkhianatan Judas Iskariot pun, sudah ada, dinubuatkan di dalam perjanjian lama, dan baru digenapi di dalam perjanjian baru. Yang keenam adalah nubuatan kelepasan dari kubur. Di dalam Masmur 16, 10 dikatakan, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Dan di dalam perjanjian baru digenapi, di dalam kisah 2 ayat 31 sampai 32, dikatakan bahwa, karena itu ia telah melihat ke depan, dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan, bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu, kami semua adalah saksi. Saudara-saudara yang terkasih, nubuatan kelepasan dari kubur akan kebangkitan Yesus, sudah ada, dinubuatkan di dalam perjanjian lama, dan digenapi di dalam perjanjian baru, bahwa Yesus sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi Yesus menunjukkan, memiliki kuasa kealahan di dalam dirinya. Yang pertama, dia punya kuasa untuk membaca, menghati manusia, meramalkan masa mendatang, ada kuasa untuk mencipta, ada kuasa untuk memberi hidup, ada kuasa untuk mengampuni dosa. Dia juga mempunyai ucapan yang tidak pernah salah. Seperti kita manusia, kita mungkin selalu memiliki kesalahan dalam berkata-kata. Tetapi Yesus sendiri tidak pernah mempunyai ucapan yang salah. Dia mempunyai ucapan yang tidak pernah salah. Dia mempunyai hak untuk disembah. Dia mempunyai kuasa untuk membangkitkan orang mati. Dia mempunyai kuasa untuk mengubah setiap hati. Saudara-saudara yang terkasih, hanya Allah atau Yesus yang dapat mengatakan dengan sesungguhnya, bahwa akulah terang dunia. Akulah terang dunia. Tentu saudaraku terang sangat diperlukan oleh manusia. Karena di dalam teranglah kita dapat melihat. Bila mana terang itu tidak ada, maka kegelapanlah yang ada di hadapan kita. Maka kita tidak akan bisa melihat dengan jelas. Tetapi Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Karena Yesuslah kita bisa melihat terang kemuliaan Allah. Maka kita harus mendekatkan diri kepada Yesus, agar kita bisa melihat dengan terang, bisa melihat dengan jelas akan kemuliaan Allah di dunia ini. Kemudian Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan kehidupan. Di dalam Yesuslah ada kebangkitan, dan di dalam Yesuslah ada kehidupan. Sebab setan tidak bisa memberikan kehidupan kepada kita. Hanya Yesuslah yang bisa memberikan kehidupan, dan bisa membangkitkan orang mati. Sebab Yesus sudah bangkit sendiri dari kematian. Lalu Yesus mengatakan bahwa akulah pintu. Yesus mengatakan bahwa dia adalah pintu masuk. Pintu masuk ke dalam kerajaan surga. Tanpa melalui pintu, tanpa melalui Yesus, kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Lalu Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Di dalam Yesuslah ada jalan, di dalam Yesuslah adalah kebenaran, dan di dalam Yesuslah ada kehidupan bagi kita manusia. Kita dapat mengetahui rencana Allah bagi kehidupan kita satu dengan melalui membaca Alkitab. Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku di dalam Masmur 119.105. Lalu firman Allah memperbaharui pikiran kita dan memberikan kita pandangan yang baik. Berikanlah waktu yang teratur untuk belajar Alkitab dengan penuh doa dan cara terbaik untuk meluruskan hal-hal yang terutama dalam diri kita. Yang kedua, tunduk kepada rencangan Allah. Ketika iblis mencoba Yesus dan membujuk dia untuk tidak taat kepada Allah Bapak, Yesus berkata, ada tertulis. Matius 4.1-11 dikatakan, bahwa pelajaran yang paling berharga yang dapat kita pelajari dari kehidupan Yesus adalah tunduk kepada Bapaknya. Di dalam Matius 26.39 dikatakan, Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang engkau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Dari ayat ini dikatakan bahwa Yesus tunduk kepada Allahnya dan dia menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Paulus menyebut bahwa Yesus seorang yang saleh tanpa salah, tanpa noda, sebab di dalam dia berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah. Dia adalah anak Allah. Dia adalah anak Allah yang berkuasa. Kehidupan Yesus adalah kehidupan yang direncanakan Allah Bapak yang sekarang telah rampung dan dikenapi. Saudara-saudara yang terkasih, untuk itu kita tentunya sangat bersyukur dan bersuka cita, sebab satu rencana yang indah telah Yesus sediakan buat Anda dan saya, supaya keselamatan itu menjadi milik kita semuanya. Mari percayalah kepada Yesus dan lebih mengenali Yesus lebih dekat lagi, agar kehidupan kita diberkati, dipenuhi damai, dan hidup bahagia, sehingga kelak kita akan bisa bersama-sama masuk dalam kerajaan surga, dan hidup bahagia selamanya bersama dengan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita tunduk kepala sejenak dan kita berdoa. Allah Bapak kami yang dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas firman Tuhan yang indah yang kami pelajari pada malam hari ini. Di mana kami boleh dapat mengenal Engkau, Yesus juru selamat kami. Engkau telah memberikan satu rencana yang indah di dalam kehidupan kami, yaitu rencana keselamatan kepada kami, orang-orang yang berdosa. Tuhan, berikanlah kami roh percaya. Roh tergantung penuh kepada-Mu ya Tuhan. Kami mempercaya Engkau, kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat kami. Agar kiranya dalam kehidupan kami ya Bapak, selalu dipenuhi akan kasih Tuhan. Dan kelak kami boleh dapat memasuki akan kerajaan surga bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu bagi kami. Peliharalah kami selagi kami masih di dunia ini ya Bapak. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Melalui 19 November sampai 9 Desember pada hari Minggu sampai Jumat pukul 18.00 sampai 20.00 waktu Indonesia Barat. Dan setiap hari Sabtu pada pukul 8.00 sampai 12.00 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk pemirsa yang rindu memiliki buku-buku rohani dapat menghubungi nomor call center Hope Channel Indonesia yang tertera di layar kaca Anda gratis tidak ada biaya apapun. Dan jika pemirsa ingin didoakan bisa menghubungi juga nomor call center kami karena sahabat doa Hope Channel Indonesia selalu siap mendoakan pemirsa sekalian. Sampai bertemu pada esok hari akhir kata saya Frida Panjaitan beserta seluruh partisipan dan kru yang melayani pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap terus saksikan Hope Channel Indonesia televisi yang mengubah hidup Anda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!